Selamat siang Tribunas, hari ini kita berada di Desa Kamojing, Kejamatan Cikampek. Jadi hari ini kita berada di rumah Siti Aisyah yang viral karena merawat anak mantan majikannya asal Taiwan yang mengalami Down Sindrom. Dan menurut keterangan Siti Aisyah selama merawat anak mantan majikannya ini dia memenuhi kebutuhan hariannya melalui jualan warung sembako di rumahnya di Desa Kamojing. Jadi 4 tahun lalu dia saat selesai bekerja di Taiwan dia membawa anak majikannya yang mengalami Down Sindrom karena ditelantarkan keluarga majikannya ke Indonesia karena Siti Aisyah merasa kasihan anak tersebut tidak ada yang merawatnya. Jadi Siti Aisyah ini sekitar 10 tahun lalu berangkat ke Taiwan dan bekerja untuk menjaga anak dan anak tersebut itu bernama Huang yang mengalami Down Sindrom. Selama 6 tahun merawat kemudian Siti Aisyah ini habis kontrak di Taiwan dan dia ingin pulang untuk merawat anak-anaknya yang masih sangat kecil di Indonesia. Namun ketika itu ayah dari Huang sendiri tidak mengizinkan Siti Aisyah untuk pulang. Namun Siti Aisyah tetap bernekat untuk pulang. Kemudian ayahnya Huang sendiri meminta Siti Aisyah untuk membawa anaknya dan merawatnya karena kondisi ayah dari Huang ini sudah sangat tertua. Sementara ibu dan kakaknya itu tidak mau merawat Huang. Sehingga Siti Aisyah pun kemudian tidak nekat untuk membawa Huang ke Indonesia dan saat ini telah merawatnya selama 4 tahun. Kisah itu pun viral di media sosial. Beberapa hari ini dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan perawatan kesehatan Huang ini Siti Aisyah mengandalkan jualan di warung dan juga mendapat bantuan dari ibunya yang masih ibunya Siti Aisyah dan suaminya Siti Aisyah yang bekerja di Taiwan. Sementara kakak dan ibunya Huang sendiri tidak pernah mengirim bantuan untuk Huang bahkan menanyakan kabar Huang pun tidak pernah. Dan ini para jurnalist yang saat ini tengah meliput kediaman rumah Siti Aisyah di Cikanpek Kabupaten Karawang. Demikian terguna selama laporan Siti Aisyah yang viral karena merawat anak mantan manjikannya yang mengalami Down Syndrome Cik Wan Suandi melaporkan.